Ya gue, salah Presiden Jokowi Dodo tidak pernah lepas dari tiap kunjungan kerja Presiden ke daerah. Warga ditantang berlomba untuk menjawab pertanyaan hafalan Pancasila dan nama Menteri Kabinet Kerja. Produser lapangan CNN Indonesia, Nesha Megawati, mengorek latar belakang kebiasaan unik ini dan langsung di sela-sela kunjungan Presiden di Batang, Jawa Tengah hari ini. Pak, sebenarnya Bapak setiap kunjungan kerja itu selalu mentanyakan yang sama tentang Pancasila, tentang nama Menteri, sebenarnya tujuannya itu apa sih Pak? Iya, kita tahu Pancasila ini adalah dasar negara kita, adalah falsafah hidup kita, adalah pandangan hidup kita, adalah ideologi kita. Sehingga saya ingin mengingatkan pada masyarakat, baik di pondok pesantren, baik di kampung, baik di desa, selalu saya tanyakan itu, siapa yang apal Pancasila misalnya. Itu baru apal loh, belum menerapkan, melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Inilah tahapan-tahapan pelan-pelan, tapi ini harus dilakukan. Sehingga masyarakat ingat, masyarakat tahu bahwa ideologi kita, falsafah hidup kita, dasar negara kita adalah Pancasila. Mengingatkan itu saja. Tapi kan Pak, ini kan tadi ada jawaban-jawabannya yang lucu-lucu, itu sebenarnya terduga nggak sih Pak, jawaban-jawaban yang lucu seperti itu? Ya, kadang-kadang sudah diduga, kadang-kadang juga lepas dan nggak terduga. Tapi itu justru malah bikin hiburan ya sih Pak? Ya, untuk masyarakat juga biar tahu, kadang-kadang ada sisi hiburannya, tapi juga ada sisi mengedukasi. Terima kasih Pak Jokowi, baik. Dan memang sebenarnya beberapa dari kunjungan kerja Presiden Jokowi selalu, dan memang itu jawabannya adalah untuk bagaimana mengetes dan bagaimana pengatuan dari masyarakat atau warga tentang Pancasila, terutama adalah bagaimana pengamalan Pancasila. Dan selain itu juga memang jawaban-jawaban yang sangat spontan dari warga, ataupun warga pesantren, ataupun warga lainnya menjadi hiburan sendiri bagi Presiden Jokowi Dodo. Indonesia Megawati, Batang, Jawa Tengah.